Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, channel Daniel Tauke Darwawan Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan juga tombol loncengnya Terima kasih Di tengah pandemi covid-19 yang melanda hampir ke seluruh negara di dunia ini Industri pariwisata khususnya di kapal pesiar adalah salah satu sektor industri yang memiliki dampak sangat buruk Dimana semenjak pertengahan bulan Maret hingga saat ini Seluruh perusahaan kapal pesiar di dunia harus memberhentikan secara sementara seluruh operasionalnya Oleh karena itu, hampir seluruh perusahaan kapal pesiar telah memulangkan hampir seluruh kru membernya ke negaranya masing-masing Seperti tempat perusahaan saya bekerja yaitu Royal Caribbean Cruise Line Royal Caribbean Cruise Line dan tim telah berhasil memulangkan sejumlah karyawannya atau kru membernya ke negaranya masing-masing dengan selamat Dengan total 27.056 kru member Dan untuk saat ini Yang masih bekerja atau standby di kapal pesiar Royal Caribbean yaitu 3426 kru member Dari total 26 kapal pesiar yang Royal Caribbean memiliki Royal Caribbean Cruise Line memiliki rencana dan target untuk kembali beroperasi Di pertengahan bulan September 2020 Mendengar dan melihat hal tersebut merupakan kabar baik buat semua pelaut Terkhususnya pelaut dari Indonesia PT Equinox Bahari Utama Jakarta selaku salah satu dari hiring partner new hire kru member Royal Caribbean Cruise Line di Indonesia Di bulan ini bulan Juli PT Equinox masih tetap menerima dan membuka interview online untuk penerimaan kru member baru Dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan kuota kru member asal Indonesia dalam keadaan cukup Dimana diharapkan jika bulan September ini operasional kapal pesiar Royal Caribbean kembali normal Maka permintaan kru member baru dari Royal Caribbean kepada hiring partner Indonesia akan meningkat Oleh karena itu untuk teman-teman yang memiliki cita-cita ingin bekerja di kapal pesiar Tidak ada salahnya untuk mencoba melakukan dan mengikuti interview ini Karena interview ini bisa anda lakukan di rumah saja tanpa harus pergi ke agensi yang ada di Jakarta Khusus untuk bulan Juli ini PT Equinox Bahari Utama Jakarta membuka lawangan untuk posisi kulineri departemen Yaitu komis 1 dan komis 2 Yang bisa bekerja di bakery, pastry, butcher, cold pantry, dan juga hot kitchen Posisi yang kedua yaitu gali steward Gali steward di Royal Caribbean bertugas untuk menjaga keadaan atau kebersihan dari gali atau dapur Sesuai dengan standar USBH Mencuci segala peralatan dapur dan juga mencuci segala peralatan restoran Ada pun persyaratan yang harus anda lengkapi untuk mengikuti interview ini Yang pertama adalah update CV anda Yang kedua, fotokopi pasport dengan minimal mas aktif 14 bulan Yang ketiga, surat experience sertifikat atau sertifikat pengalaman kerja Yang keempat, minimum usia untuk F&B service yaitu 21 tahun ke atas Dan minimum usia untuk posisi lainnya yaitu 18 tahun ke atas Yang kelima, memiliki pengalaman kerja di hotel bintang 3 sampai bintang 5 dengan minimal pengalaman kerjanya 1 tahun Yang keenam, mencantumkan nama supervisor dan juga nomor teleponnya sebagai verifikasi Setelah kalian melengkapi memiliki dokumen-dokumen tersebut di atas Kalian bisa mengirimkan surat lamaran dan CV kalian tersebut ke alamat email support.rccl.ebu.co.id Dengan format file pdf Demikianlah informasi yang saya bisa berikan untuk saat ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan share video ini ya Terima kasih, bye bye